Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, Bu Undo akan kembali membahas soal numerasi untuk tingkat SMA dan SMK Seperti yang sudah terlihat di layar, disini Bu Undo sudah menyiapkan satu paket soal numerasi SMA dan SMK Tidak berpenyang lebar, berarti kita langsung mulai membahas soal numerasi Soal numerasi 1 sampai 5 adalah tentang AMOBA Biasanya ini tentang perkembang biakan AMOBA Nah, ini berarti AMOBA ini lebih masuk ke baris 1 deret Lebih tepatnya adalah baris 1 deret geometri, bukan aritmatika Oke Nah, poin utamanya disini, di kalimat ini ya Bisa teman-teman baca Dalam satu lab, pada pukul 7 ada 1 ekor bakteri Bakteri, AMOBA, sorry Lalu, setiap satu lab, pada pukul 7 dia mati, kita dapat 1 AMOBA AMOBA tersebut membelah diri menjadi 2 setiap 1 menit Oke, kita langsung lihat ke soal Nah, nggak tahu nih Proses perkembang biakan AMOBA dari 1 menjadi 2 termasuk ke dalam Geometri dengan rasio 2 Ya, geometri itu jarak antar sukunya dikali atau dibagi gitu ya Jadi, tadinya 1 jadi 2, tadinya 2 jadi 4, dan seterusnya Gitu ya, geometri dengan rasio 2 Oke, lanjut Banyak AMOBA pada pukul 7.06 Diketahui pada pukul 7 ada 1 AMOBA dan membelah menjadi 2 setiap 1 menit Oke, kita pindahkan materinya ke sini Oke, pada pukul 7 itu ada 1 bakteri 1 AMOBA Yang ditanya adalah pada pukul 7.06 Ada berapa AMOBA dengan catatan 1 menit Setiap 1 menit itu membelah menjadi 2 kali lipat 2 kali lipatnya Gitu ya Tiap menit membelah 2 kali lipatnya Oke Nah, sekarang kita tentukan Berarti Jam 7 ini menjadi U1 Gitu ya Dan jam 7.06 berarti jadi U7 ya Betul Ya Jam 7.00 ini menjadi U1 Dan jam 7.06 Berarti ini menjadi U7 Ya udah langsung masukin aja ke rumus U7 Rumus geometri, ingat bukan geometri Arni Arni Nah, ini dia rumus geometrinya Dari data ini berarti A nya adalah U1 Yaitu 1 Begitu ya R nya adalah 2 Kenapa? Karena 2 kali lipat setiap menitnya Dan sekarang berarti Kalau sudah tahu A sama R Lalu masukin aja Arni Gitu ya A nya 1 R nya 2 R nya 7 Dikurang 1 Berarti 1 kali 2 pangkat 6 2 pangkat 6 adalah 2 60 Berarti pada menit 07.06 Itu ada 64 A muda Selesai Kita lihat Nah, ada jawabannya ya disini ya 64 A muda Jawabannya ada disini Mudah bukan? Matematika itu harus mudah dan menyenangkan Oke, kita lanjut soal nomor 3 Banyak kamu bahas pada pukul 11.30 Adalah Oke, 11.30 Tadi Informasinya adalah 07.00 Itu ada 1 amoeba Terus info berikutnya adalah Rasionya adalah 2 kali Ya kan? 2 kali lipat Pertanyaannya Pada 11.30 Ini ada berapa? Ini 2 kali per menit ya Oke Nah, berarti langkah pertama Berarti langkah pertama Kita harus cari tahu dulu Dari jam 7.00 Ke jam 11.30 Itu ada berapa menit Selisihnya Ya, gampangnya tinggal kita kurangi aja 11.30 Kita kurangi dengan 7.00 Berarti kita kurang 11.00 11.00 11.00 14.00 Artinya Selisih antara jam 7.00 Sampai jam 11.30 Adalah 4 jam Ya 30 menit Ya kan? Berarti kalau semuanya kita ubah ke menit Berapa nih? Berarti semuanya dengan 4 kali 60 Ditambah 30 kan? 4 kali 60 adalah 240 240 ditambah 30 Berarti 270 menit Ya 270 menit Itu Selisih Antara jam 7 Sampai jam 11.30 Gitu ya 270 menit Kalau jam 7.00 Yang menjadi U1 Berarti 11.30 ini menjadi U Tadi berapa? 270 Berarti jadi 271 Gitu kan? Yaudah Yang ditanya adalah U271 U271 ya Perkat rumus Arnie A-nya 1 Ya Rumusnya Arnie Ingat ya R-nya 2 N-nya 271 Kurang 1 Berarti 270 Berarti Berarti langsung aja 2 Pangkat 27 Itu ya Jawabannya Nggak usah dihitung Nggak usah di detail Dihitung Wasting time Ya Seperti jawabannya ini Oke Mudah bukan? Belajaran 3 Mudah Jadi Ketemu Pada jam 11.30 Ada Amubas Sebanyak 2 Pangkat 270 Oke Kita lanjut ke nomor 4 Nomor 4 Pada pukul berapa Terdapat 2 Pangkat 63 Amubas 2 Pangkat 63 Amubas Pada pukul berapa Terdapat 2 Pangkat 63 Amubas Ini akan terjadi Pada pukul berapa Sih Begitu ya Oke Ya 263 Berarti Simpelnya 263 ini Kalau dia 2 Menti 2 Pangkat 63 Itu sama aja Dengan dia U U 64 Oke Suku 64 Tadi dengan catatan Suku ke Satunya Itu dimulai Dari 7 00 Suku Keduanya Berarti 701 Dan seterusnya Berarti Sekarang Kalau U 64 Ya Berarti Jaraknya Adalah 63 Menit Ya Ya U Satu Ini 64 Berarti Sini 63 Menit 63 Menit Dari Jam 7 Dari 08 03 Semudah Itu Matematika Tidak perlu Pusing Tidak perlu Mikir Yang Tidak Oke Nomor 5 Nomor Terakhir Tentang Amuba Jika pada Soal Jika pada Pukul 8 Banyak Amuba Memenai Cawan Petri Pukul 8 Nih Satu Cawan Petri Itu Penuh Amuba Yang Ditanya Adakah Pukul Berapa Amuba Mengisi Setengah Dari Cawan Petri Nah Jadi Soalnya Adalah Jam Delapan Nih Jam Delapan Itu Cawan Petri Penuh Cawan Petri Itu Apa Sih Bisa Dibilang Pisin Atau Piring Kecil Gitu Yang Buat Apa Alat Buat Naruh Objek Di Yang Ditanya Pada Jam Berapa Cawan Petri Ini Cawan Petri Ini Terisi Setengah Penuh Betul Nah Kita Kembalikan Lagi Ke data Awal Dibilang Jam 700 Ada Satu Amuba Terus Dia Membelah Dua Kali Lipat Per Menit Jadi Jam 7 00 Itu Ada Satu Jam 701 Berarti Ada Dua Jam 702 Berarti Ada Empat Dan Seterusnya Membelah Dua Membelah Dua Terus Artinya Dikali Dua Terus Dan Seterusnya Nah Kita Pakai Logika Pada Jam Delapan Cawan Petri Ini Pada Jam Delapan Cawan Petri Ini Penuh Yang Mubau Semua Yang Mubau Semua Yang Mubau Ini Semuanya Semua Mubau Oke Menjam Dapan Penuh Nih Membelah Diri Membelah Diri Seterusnya Yang Ditanya Pada Jam Berapa Cawan Petri Ini Hanya Terisi Setengah Nya Mubau Setengah Nya Segini Doang Tanya Nya Itu Maksud Soalnya Itu Jadi Pada Pukut Apa Dengan Ketentuan Tadi Bahwa Si Amomba Ini Membelah Dua Kali Lipat Tiap Menit Berarti Logikanya Jarak Antara Cawan Petri Penuh Ke Setengah Penuh Itu Cuma Satu Menit Karena Beda Satu Menit Misalkan Kalau Disini Dia bilang Jam 8.00 Itu Penuh Berarti Disini Harus Jam 7.59 Kenapa Karena Ketika Satu Menit Berikutnya Jam 8.00 Ini Kan Membelah Dua Kali Lipat Dua Kali Lipat Dari Setengah Setengah Kali Dua Penuh Setengah Kali Dua Satu Itu Penuh Berarti Simpelnya Jarak Antara Dari Cawan Petri Penuh Ketengah Penuh Adalah Satu Menit Maka Jam Berapa Jawabannya Adalah 7.59 Mudah Bukan Jangan Terjebak Dengan Kata-kata Di Matematika Ya Pasti Teman-teman Akan Berpikir Oh Jam 8.00 Penuh Berarti Setengah Penuh Setengah Jam Berarti Kepikir 0.7.30 Itu salah Karena Jarak Dari Setengah Penuh Ke penuh Itu hanya Satu Menit Betul Ketika Dia Membelah Diri Ini Semua Membelah Diri Ini Terisi Semua Ini Membelah Diri Kesini Ini Satu Membelah Diri Kesini Ini Semua Tidak Penuh Juga Kan Tiap Tiap Membelah Diri Dua Kali Lipat Tadinya Satu Jadi Dua Satu Jadi Dua Satu Dua Tentu 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 Soal Akm Numerasi Di Tentu Amobat Sekian Dari Bundul Jika Ada yang Masih Bingung Silahkan Tulis Di Kommentar Pertanyaannya Apa Silahkan Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Share Sebanyak Banyaknya Supaya Teman Tentu Belajar Tentu 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 Amobat Konsep Numerasi Assalamualaikum Wb